Halo bros, balik lagi sama gue Leo. Kali ini gue pengen bikin reaction and review dari penampilannya Maria di Road to Grand Final Senin malam kemarin, jadi udah lewat beberapa hari ya, tapi seperti kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, bener gak? Jadi gue juga pengen ngucapin terima kasih buat temen-temen yang udah nungguin dari kemarin reactionnya. Jadi gue baca beberapa komen di video Youtube sebelum ini dan juga di Instagram gue ya. Jadi ada yang nanyain, ini gue bacain sedikit ya, ada dari Novita Inara, Dok, mana reaction Maria nyanyi lagu I Have Nothing? Terus dari satu karisma star, sama-sama dokter Loi, ini dokter Leo kali ya maksudnya ya, Mana react for Maria yang semalam I Have Nothing? Terus dari Chloe Kleresta, ditunggu react Maria I Have Nothing? So this is the reaction and review video, gue baru sempet bikin sekarang, sorry banget sebelumnya. Jadi memang mungkin beberapa yang udah follow Instagram gue, kadang gue suka post aktivitas gue di Instagram stories, Jadi mungkin udah tau ya kalau 3 hari kebelakangan ini, gue lagi bertugas medical check up di sebuah PT di daerah Karawang, Jadi gue harus berangkat jam 3 subuh, kemudian sampai rumah mungkin sekitar jam 9 malam dan gitu juga, Seterusnya selama 3 hari, jadi memang gue udah pengen banget dari baca-baca komen itu gue udah semangat banget pengen bikin reactionnya, Tapi memang ya namanya kelelahan tubuh tuh gak bisa dibohongin ya, kalau memang gitu udah kecapean banget tuh, Ya udah, harus istirahat emang, jadi gue memang akhirnya gak maksain dan gue baru sempet bikin sekarang, Udah lewat beberapa hari ya, ya udah, akhirnya saat ini gue juga lagi day off, pas lagi day off, Jadi gue udah istirahat cukup dan gue udah juga udah persiapin juga dengan lebih baik supaya gue bisa, Kalau reactionnya mungkin gampang ya, karena kita reaction tuh apa adanya, Tapi reviewnya itu kan kita harus cari latar belakangnya dulu dan harus tau dulu seperti apa sih ini sebenernya gitu, Dan dengan mood yang kelelahan juga pasti reviewnya juga gak akan detail gitu, Gue pengen itu review gue detail, jadi gue harus siapin ini baik-baik. Oke, this is the reaction and review. Jadi pada Senin siang, gue udah liat nih di Instagram Indonesian Idol bahwa Maria akan bawain lagu I Have Nothing dari Whitney Houston. Dan begitu gue baca, oke, she will nail it. Seperti kita tau ya, lagu ini tuh lagu dari soundtrack film The Bodyguard tahun 1992, Yang dibawakan oleh Whitney Houston sendiri, selaku penyanyi dan juga pemeran film dari film tersebut. Jadi dia tau persis ceritanya seperti apa, dia tau persis feeling dari pemainnya itu seperti apa, Dan dia bawain itu dan diekspresiin lewat lagunya. So, ini lagu bener-bener kayak udah jadi trademark dia banget selain I Will Always Love You ya pastinya. Dan lagu ini juga sempet jadi populer lagi di tahun 2007-2008an, Karena lagu ini dibawain oleh Sherry Spepenko, kalau yang ingat pada tahun itu ya. Jadi Sherry sempet diundang ke acaranya Oprah Winfrey, Waktu itu ada acara Oprah Winfrey Show ya, dan dia bawain lagu ini dan itu jadi viral banget gila. Dan gue ingat banget memang Sherry's itu penyanyi yang gue bilang sih bunglon ya, Dia apalagi penyanyi-penyanyi yang powerful bunglon untuk penyanyi-penyanyi yang powerful, sorry. Jadi Whitney Houston ini salah satunya, dia bener-bener ngikutin banget Whitney Houston, Dari caranya nyanyi, dari suaranya, dari ekspresinya, dan semuanya. Itu dia ngikutin banget dan dia berhasil banget ngikutin. Jadi kebanyakan penyanyi yang ngikut-ikutan tuh biasanya kebanting sama penyanyi aslinya. Tapi kalau dia, itu dia bisa bawain nih kayak versi hampir setara dengan Whitney Houston aslinya gitu. Jadi menurut gue dia berhasil banget kayak, jadi kayak KW satunya gitu lah ya, Hampir setara gitu dengan aslinya. Dan di usianya yang belia, nah itu yang ngebuat jadi spesial, di usianya yang belia. Ini mungkin masih belasan tahun juga sama kayak Maria ya. Jadi waktu itu populer banget lagu ini sama Sherry's. Dan saat ini giliran Maria bawain lagu I Have Nothing dari Whitney Houston. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke. Satu, dua, tiga. Wow. Berasa kayak lagi malem, terus banyak bintang gitu. Gue suka banget sama tata panggung ini. Wuh. Gila, ini gue feeling nostalgic banget gitu denger lagu ini. I'll never change all my colors for you. Serius merinding ini. Take my life. I'll never last for too much. Just all that you want. And every day you should. Dan mari bawain ini tuh, santai banget gitu. Kayak ngomong aja. When you don't follow me, I would hold it back again. This passion is saying. I can't run from myself. There's no other heart. Your love. I'll remember forever. Asik banget. Tembakan pertama asik banget. Wuh. Ini udah ada tinggi pertama-pertamanya ya. Bunda Maya langsung berdiri. Gila. Dan tata panggungnya R.C.A.T. ini megah banget ya. Gila. Gila. Oke, akhirnya setelah dua minggu berturut-turut gak ada standing ovation buat Maria. Kali ini kelima juri standing ovation lagi. Menurut gue lima plus-plus ya. Karena Bunda Maya tuh udah berdiri dari tengah lagu tadi gitu. Menurut gue. Wow, Maria. Finally, you come back. Oke, itu dia ya. Satu, dua. Maria. Iya. Oke. Menurut gue penampilannya Maria di Road to Grand Final bawain lagunya Whitney Houston yang I have nothing ini. Kayak. Kayak I have nothing to say lagi ya gitu. Karena memang udah pasti ya kayak tadi pertama gue bilang. Pertama gue denger Maria bakal bawain lagu ini aja gue udah tau nih pasti bakal spektakuler gitu. Dan tinggal tunggu eksekusinya aja gitu. Dan ternyata Maria bauainnya tuh gimana ya. Dari awal tuh dia kayak flawless banget gitu. Dia nyanyiin lagu ini tuh kayak. Share my life, take me forward, I am. Kayak dia gak kasih ornamentasi sama sekali. Dia kayak cuman bener-bener ngomong gitu. Kayak nyanyiin lagu itu apa adanya lurus-lurus aja. Tapi itu ngena banget gitu. Kayak bagian-bagian awal dan teng-tong-teng-teng-teng-teng-teng. Itu kayak nada-nada itu tuh kayak bikin nostalgia banget gitu. Kayak kita udah tau ini lagu tuh memang lagu yang populer dan legendary banget gitu. Jadi gak perlu diapa-apain lagi. Cukup dinyanyiin apa adanya lurus-lurus aja tuh bisa bikin orang merinding gitu. Dan Maria tau itu. Jadi dia ngelakuin itu dan jujur gue merinding gitu. Dengar pertama awal-awal tadi dan itu bener-bener berasa. Dapet banget feelingnya kayak berasa banget nostalgianya itu berasa banget gitu. Dan ya menurut gue juga dia bawa ini dari ya setelah tadi baik awal masuk ke mulai masuk ref. Itu kan udah mulai ada nada-nada tinggi ya. Dan dia nembaknya juga pas banget. Seperti biasa dia nembak nada tinggi beltingnya tuh selalu pas. Gak ada yang berlebihan. Dan yang paling gue suka adalah. Karena abis ref itu dia gak ngulang lagi. Tapi langsung overtone modulasi dan langsung bagian grande-grandenya ya. Pada saat bagian grande itu ya kita lihat tadi Bunda Maya udah berdiri. Udah standing ovation di saat itu. Gak standing ovation sih. Berdiri sambil wow udah kayak gimana ya. Kayak bener-bener memuja Maria banget gitu. Karena memang ya itu bagian grande-nya yang kita tau. Kayak lagu ini diciptakan oleh David Foster dan Linda Thompson. Jadi David Foster itu adalah kita tau produser hebat. Dan Linda Thompson istrinya adalah yang ngebuat liriknya gitu ya. Lirisis ya. Dan David Foster sendiri bilang ini adalah bagian waktu. Gue inget banget di konsernya series. Pas ke series nyanyi David Foster berhenti. Dan dia bilang ini adalah bagian lagu dimana penyanyi bisa membuat penonton berdiri. Gue inget banget David Foster bilang kayak gitu. Dan ternyata emang bener ya. Pencipta lagu tuh memang ya lagu itu ciptaan dia. Dan dia tau bener apa yang diciptain. Bener kan Bunda Maya berdiri gitu. Jadi ini kayak dejavu banget gitu. Gue inget David Foster bilang gitu. Dan Bunda Maya berdiri gitu. Gue kalau bisa juga berdiri gini. Tapi kalau gue berdiri udah pasti gak keliatan nih nanti kameranya ya gitu. Dan ya di saat grande-grande itu Maria bawain lagu ini juga dengan cara dia sendiri gitu. Gue denger banyak banget versi lagu ini gitu. Penyanyi kayak banyak banget yang over banget gitu nyanyi ini. Karena kita tau itu bagian yang nada-nada tinggi kadang. Don't make me close one more door. Ya biasanya gitu kan aslinya kan. Itu udah tinggi. Tapi banyak penyanyi yang dia tau suara dia tinggi. Dia bisa lebih tinggi lagi. Dia penyanyi. Don't make me close one more door. I don't wanna hold anymore. Stay in my eyes if you're there. Kayak dia coba lebih tinggi lagi dari penyanyi aslinya. Emang bagus sih. Kelihatan bagus. Tapi kayak menurut gue sih gak perlu. Karena apa? Karena ya penyanyi aslinya aja gak nyanyi kayak gitu. Dan penyanyi aslinya kita tau penyanyi aslinya Whitney Houston udah pasti bisa gitu bawain dengan cara itu. Tapi dia gak gak lakuin itu karena memang ya dia gak mau keliatan lebay. Karena lagu ini sesuai liriknya aja ya. Kayak memang dia ngomong. Lirik ini tuh kayak ngomong. Memang sekaligus agak marah dan agak emosi. Tapi ya tetep terjaga gitu. Karena memang ya dia cinta gitu. I have nothing if I don't have you. Jadi kalau dia marah bener-bener marah. Ya ibaratnya itu cowok akan pergi pastinya. Bener gak? Tapi kalau dia marah tapi dia pengen cowok itu balik. Harus dijaga dong emosinya gitu. Supaya cowoknya ya tetep balik. Kalau dia marah dan emosinya maksimal tes. Kayak maksa banget. Itu juga yang ada cowoknya kabur gitu. Jadi menurut gue ini psikologis banget gitu. Jadi gue rasa Maria di usia yang belia itu dia bisa memahami lagu itu sampai segitunya. Dan dia bawain lagu itu bener-bener ya kayak gue bilang tadi. Gak berlebihan segitu aja gitu. Yang kayak gue contohin tadi ya. Dan endingnya pun juga gak dibuat-buat. Ya lurus-lurus aja. Dan ya hasilnya Standing Ovation dari kelima juri. Dan menurut gue juga itu tadi. Standing Ovation plus-plus ya. Karena lima plus. Karena Bunda Mayu udah berdiri dari tengah lagu tadi. So ya. Ini udah babak Road to Grand Final. Dan ya kita tau sama-sama hasilnya. Bahwa yang maju ke Grand Final adalah Maria dan Abdul. Menurut gue dua-duanya adalah the best yang Indonesia punya di tahun 2018 ini. Abdul dengan keunikan karakter vokalnya. Kemudian juga dengan caranya menginterpretasi lagu ya. Terus juga Maria dengan kekuatan suaranya yang powerful. Dan juga apa namanya. Bisa ngebawain lirik itu dengan perasaan sampai orang merinding. Menurut gue dua-duanya sama-sama punya kelebihan. Dan dua-duanya adalah the best yang Indonesia punya. Jadi kalau dia udah bisa sampai masuk Grand Final. Menurut gue pribadi sih. Mereka berdua udah menang. Jadi gue gak peduli juga nih. Maksudnya. Ya oke. Mungkin sekarang gue dukung Maria. Ya jujur aja gue dukung Maria nih. Di antara dua ini. Tapi. Kalaupun akhirnya Abdul harus menang juga. Gue juga gak sedih-sedih banget. Karena menurut gue Maria udah menang disini. Dan juga Abdul juga udah menang. Jadi masuk Grand Final ini dua-duanya udah menang. Gue rasa dua-duanya akan mewarnai industri musik Indonesia. Mulai dari Indonesia Nadel nanti selesai ya. Jadi itu merupakan awal dari karir mereka berdua. Itu aja. Gue gak akan kecewa siapapun yang menang. Karena dua-duanya the best menurut gue. Jadi menurut gue kita gak perlu penukungnya Maria. Mavers ya. Mavers gak perlu bekerja hati ya. Kalau Maria pulang. Atau Abdul juga. Penukungnya Abdul juga gak perlu bilang. Oh Maria gini. Cuman bisa gini. Sama-sama mencelang. Gak usah saling mencelalah. Jadi kita sama-sama dukung aja. Idola kita masing-masing. Dan siapapun pemenangnya. Itu adalah yang terbaik untuk Indonesia. Gitu. Dan menurut gue dua-duanya udah menang. Itu aja. Ehm. Apalagi ya yang bisa gue bilang. Ehm. Sampai disini dulu aja. Video kali ini. Dan. Ya. Kita tunggu aja Grand Finalnya. Seperti apa nanti. Ya. Mudah-mudahan. Indonesia mendapatkan juara yang terbaik. Dan. Sama-sama. Semuanya bisa membuat industri musik Indonesia menjadi lebih maju lagi. Segitu dari gue. Gimana menurut teman-teman. Penampilan Maria barusan. Kalau ada masukan bisa tulis komen di bawah. Kalau suka video ini bisa kasih tombol like. Kalau belum subscribe. Bisa subscribe videonya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya juga. Supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya. Itu aja dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. 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 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.